karena ini juga program Menteri kita akan merdeka belajar tapi pemerintah mulai tahun 2021 ini menghilangkan un dan menghilangkan ujian nasional tidak menghilangkan un tidak ada karena nanti ujiannya itu akan diubah menjadi AKM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar, sahabat, pemirsa Jembermu Podcast Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dengan saya Ibu Nuru dan hari ini Alhamdulillah luar biasanya kita kedatangan tamu istimewa ini susah loh nyarinya cari waktunya itu loh jelimet ya janjian gak jadi janjian gak jadi karena kesibukan luar biasa kita sapa langsung dengan beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini siapa sih gak kenal dengan Ibu Siami ya sosok ibu guru yang luar biasa biasa dan luar biasa saja atau di luar saja ya luar biasa betul ya Ibu D.R.A. Siami Astuti Ningseh MPD Alhamdulillah Nah permisa sekalian Insya Allah yang di SD Muhammadiyah itu sudah banyak yang ya kenal semualah sosok beliau memang jadi ibu guru yang sudah bertahun-tahun-tahun ya Bu ya Iya mulai tahun 85 Iya mulai tahun 85 Saya mengenal Bu Siami ini sejak anak saya yang pertama Iya Bu Iya tahun Mbak Hilmi Mbak Hilmi Itu sampai sekarang malah sudah punya hasil Bu Udah menikah punya anak berarti Bu Siami punya cucu Banyak cucu saya di SD Alhamdulillah Jadi ini bukan bilang cucunya tapi pengorbanannya dedikasinya berjuangnya di dunia pendidikan Dan Alhamdulillah sampai dengan hari ini Bu Siami ini bahkan kehormatan ya Untuk menjadi pengawas di pimpinan daerah Dikdasmen pimpinan daerah Muhammadiyah Jember Nah dipercaya oleh Bidang SD ya SD Benar ya Bamsa ini saya sebutkan dulu di antara kesibukan beliau ya Sekarang pengawas di PDM Jember ini ya Dikdasmen PDM Jember Kemudian KSDSD Muhammadiyah itu dua periode ya Bu Insya Allah mulai tahun 2000 sampai 2010 awal Iya Alhamdulillah Sekarang tetap menjadi ibu guru Alhamdulillah Walaupun tidak menjadi kepala sekolah Karena sudah keinginan menjadi guru Kita jalani karena sesuai dengan bidang saya Jadi guru Plus wakil kepala sekolah bidang kurikulum Plus wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SD Muhammadiyah 1 Wakil kepala sekolah bidang kurikulum Bu Siami juga majelis pustaka di PWM Tahun 2010 sampai 2015 2010 sampai 2015 Alhamdulillah Ini banyak nanti kita minta informasinya satu-satu apa Kemudian di pimpinan daerah Aisyah Ya menjadi bendahara Bu ya Insya Allah saya di pimpinan daerah Aisyah Menjadi bendahara 2 Bendahara 2 Uang saja ini yang dipegang Alhamdulillah Supaya bisa berjalan ya perlu uang ini ya Kemudian di PGRI juga ini ya Ya insya Allah mulai tahun 2020 sampai tahun 2025 Saya diberi amanah oleh ketua PGRI menjadi bidang ketenaga kerjaan Kesejahteraan dan ketenaga kerjaan Ya yang pertama untuk memberikan solusi bagaimana kiat-kiat untuk mensejahterakan seorang guru Jauh sampai guru ini Dapurnya Dapur jawabat Guru tetap luar biasa ya Bagaimanapun kondisinya Menikmat sekali menjadi guru Ini Bu Siami ya Ibu kan udah lama ya menjadi guru Alhamdulillah Masih Masih Sampai sekarang Senang sekali Senang menjadi seorang guru itu ya Bertemu dengan anak-anak Kemudian melihat tertawanya anak-anak itu senang sekali Itu nikmatnya menjadi guru Sehingga wajah-wajah melihat senyumnya anak-anak itu ikut-ikut tersenyum Walaupun usianya sudah hampir 53 Di kelas berapa? Kalau di SD itu tetap di kelas 1 Saya mulai 4 tahun mengajar di kelas 1 Tetap ada nulis halus seperti yang dulu Tetap mulai sekarang Dulu itu kadang mohon maaf ya Bu Siami pengalaman Kadang merasa mengeluh Bu Siami ini ngasih PR itu ya Nulis halus banyak Sekali rasanya tangan sampai kurut gitu ya Tapi pada hari ini tulisan anak saya bagus Ini berkat Bu Siami Nulis halus gitu ya Masih ada sampai hari ini ya Sampai sekarang Ada nulis halus juga ya Mulai semester 2 ini kelas 1 Sebelum menulis halus Menulis tegak bersambung Ibu Menulis tegak bersambung Tegak bersambung Tebal tipis Tebal tipis Karena kan membiasakan Iya membiasakan menulis Saya dulu jadi wali Wali murid Murid itu ikut Alhamdulillah Karena tulisan itu merupakan figur Seorang guru Seorang guru ya Jadi kalau tulisannya bagus Insya Allah akan dicontoh Akan dicontoh oleh Murid-muridnya Nah ini Bu Siami penyendengan kan di SD Muhammadiyah Jember Nah ini kan Kalau di Muhammadiyah Jember Mesti kita ada kiblat gitu ya Sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan Mengapa kok yang diambil itu Soal pendidikan Yang didahulukan Menjadi gerakannya adalah Soal pendidikan Bagaimana dengan pendidikan Yang dibawanya Dahlan Kalau menurut Muhammadiyah Karena pendidikan itu Diutamakan Diutamakan Karena Semua ilmu Yang kita terima Itu melewati Jalur pendidikan Baik itu dari Tingkat sekolah dasar Kemudian Tingkat SMP Atau Madrasah Sanawiyah Kemudian Tingkat SMA Atau MA Kemudian Dilanjutkan dengan Perguruan tinggi Sehingga Pendidikan itu memang Dibutuhkan Sangat dibutuhkan Kalau ingin Pintar Ya melewati pendidikan Sehingga Pendidikan itu Utama Sekali Apalagi Bapak Kiai Haji Ahmad Dalan Dulu Sebelum Pendidikan itu Diloncingkan Pertama Memberikan Pendidikan itu Dilanggar-langgar Ibu Dilanggar Yang bertempat Di Kauman Yogyakarta Kebetulan Anak saya Bu Sekolahnya Di Kauman Yogyakarta Yaitu Di Mualimat Berkat Kita Napaktilas Tahun 2016 Ibu Yang Aisyah Sehingga Gambar-gambar Itu saya Tayangkan Saya Lihatkan Anak-anak Ternyata Alhamdulillah Generasi Ada Yang Sekolah Di Sana Mualimat Yogyakarta Mualimat Itu yang Langsung PP Yang pegang Langsung Pimpinan Pusat Pimpin Muhammad Itu Sekolah Kader Selama Enam Tahun Jadi Di Yaidahlan Pendidikan Sangat Diutamakan Karena Tadi Ibu Sampaikan Dengan Pendidikan Semua Dari Perilaku Jahiliah Menjadi Perilaku Yang Islami Sehingga Lewat Pendidikan Termasuk Kehidupan Merubah Ekonomi Sosial Sosial Semuanya Lewat Pendidikan Sehingga Sehingga Banyak Perguruan Tinggi Muhammadiyah Itu Apa Namanya Mendaftarkan Melahirkan Kader-kader Sesuai dengan Fakultas yang Diampu Misalkan Disitu ada Fakultas Hukum Fakultas Sosial Fakultas Ekonomi Fakultas Pendidikan Dan sebagainya Ada Disitu Memang Siap Mencipta Kader Alhamdulillah Pendidikan Ini Baksa Ataupun Ada Sesuai Bidang Studinya Jadi Ini Luar biasa Maka Harus Semangat Untuk Menyekolahkan Putra-putrinya Harus Semangat Dan Tanpa Ada Menyerah Insya Allah Kalau Untuk Pendidikan Seberat Apapun Insya Allah Memberikan Jalan Walaupun Menyekolahkan Anaknya Dengan Beban Biaya Yang Seberat Apapun Insya Allah Itu Akan Memberikan Kemudahan Contohnya Anak saya Itu Empat Sekolahnya Di luar Di luar Kabupaten Semuanya Yang pertama Yang kedua Di Solo Nyatanya Allah Mencukupi Semuanya Itu Semuanya Allah Yang Niat Dari Kita Harus Sungguh Sungguh Untuk Menyekolahkan Anak Ini Dan Allah Yang Mencukupkan Dan Yakin Yakin Harus Yakin Allah Itu Akan Memberikan Kemudahan Tentu Usaha Usaha Yang Keras Kemudian Sesuai Tadi Ibu Sebagai Pengawas Dik Dasmen Bagian SD Sejember Ini Ada Berapa SD Insya Allah Dari SD Muhammadiyah Sekabupaten Jember Ada Sepuluh Satu SD Muhammadiyah Satu Jember Kemudian Nomor Dua SD Muhammadiyah Satu Tanggul Tanggul Itu Satu Jadi Nomor Kelaturnya Satu Semuanya Perkecamatan Berarti Ngitungnya Yang Nomor Tiga SD Muhammadiyah Ampel Wuluhan Ampel Wuluhan Ada SD Muhammadiyah Disana Kemudian Yang Keempat SD Muhammadiyah Satu Balung Balung Ada Juga Yang Kelima SD Muhammadiyah Satu Kasihan Kasihan Punya Juga SD Muhammadiyah Keenam SD Muhammadiyah Kencong Kencong Ada Kencong Kencong Itu Apa Yang Dipinggir Jalan Kalau Dari Pasar 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 Sebelah Sebelah Timurnya Ada SD Muhammadiyah Kemudian SD Muhammadiyah Sembor Sembor Juga Punya SD Muhammadiyah Alhamdulillah Yang Kedelapan SD Muhammadiyah Satu Ambulu Ambulu Sudah 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 Alhamdulillah 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 Jadi Bisa Bisa Memberi Penilaian Bagaimana SD Bagaimana Ini Bagaimana Bagaimana Sebagian Besar Sudah Kami Kunjungi Alhamdulillah Alhamdulillah Ini kan Di antara Aum yang kita Punya Amal Usaha Muhammadiyah Ada yang Besar Ada yang Kecil Gitu Ya Ini Terus Untuk Membuat Mereka Semua Menjadi Besar Ibu Termasuk SD Yang Besar DSD Muhammadiyah Jember Itu Berawal Dari Kita Merangka Bunda Sama Juga Kecil Tahun 85 Itu Murid Hanya 7 Tahun Berapa Bunda Tahun 90 90 Itu Sudah Sudah Satu Kelas Satu Kelas Saya Saya Mengajar Di Sana Tahun 1985 Murid Yang kami Ajar Juga Kelas Satu Bunda Termasuk Tokoh Putranya Tokoh Tokoh Muhammadiyah Itu Bunda Harus Masuk Disitu Untuk Menghidupkan Muhammadiyah Dan Sekarang Menjadi 716 Sesu Orang Perjuangannya Yang pertama Harus Pertama Merangkak Kemudian Berdiri Pelan-pelan Setelah itu Berdiri Pelan-pelan Berjalan Akhirnya Sekarang Bisa Berlari Tidak Semuanya Pasti Proses 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 Terus Yang masih Kecil-kecil Ini Bagaimana Yang masih Kecil-kecil Tentu Saja Kalau Di Muhammadiyah Itu Diberi Apa Itu Imbalan Sesuai Dengan Kemampuannya Sekolah Bagaimana Dengan Yang masih Kecil-kecil Ini Kok Mereka Itu Cek Mau Mau Menjadi Guru Di Muhammadiyah Ibu Bapak Guru Di Muhammadiyah Eh Kekil sekali Bunda Sungguh Ini Ikhlas Saya Salut Kepada Bapak Ibu Guru Yang Ada Di Desa Kadang-kadang Berapa Gajinya Sebetulnya Allah Itu Memberikan Kenikmatan Kesehatan Ternyata Dari Keikhlasan Beliau Bunda Dia Menerima Dengan Ridonya Dengan Ikhlasnya Tapi Nyatanya Cukup Untuk Kehidupan Tidak ada Yang mereka Sampai Kelamaran Tidak Tidak ada Alhamdulillah Alhamdulillah Urusan Hablumin Allah Hablumin Allah Hablumin Allah Jalan Dua-duanya Amin Apa ya Yang diberikan Kepada Guru-guru Itu Sehingga Mereka Itu Menjadi Ridonya Diberi Pemahaman Seperti Apa Itu Ya Karena Ini Sering Sekali Muhammad Dia Itu Memberikan Informasi Kemudian Memberikan Peneguhan Hati Siapa Yang Dia Menolong Allah Pasti Allah Itu Akan Menolongnya Sesuai Dengan Quran Surat Muhammad Ayat 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 7 Disitu Jelas Artinya Wahai Orang-orang Yang Beriman Jika 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 Kamu Menolong Agama Allah Niscaya Dia Allah Akan Menolongnya Sehingga Dengan Dia Betul-betul Belajar Atau Menuntut Ilmu Menurunkan Ilmu Dengan Jalan Allah Maka Allah Itu Akan Menolong Jadi Dengan Garis Bawah Surat Inilah Guru-guru Muhammad Yaitu Belum Pernah Ada Yang Unjuk Rasa Alhamdulillah Saya Yakin Satupun Yang Insya Allah Artinya Sudah Sudah Ya Sudah Berkah Yakin 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 Dan Mereka Tetap Bahagia Berbohon Wajian Jadi Urusannya Langsung Pasar Kepada Allah Dengan Maksimal Walaupun Ya Sebenarnya Kan Sama Ya Seperti Yang Lain-lain Yang Mohon Maaf Yang Punya Sertifikasi Yang Sudah BNS Dan Sebagainya Tapi Nyatanya Yang Ada Ini Guru Muhammad Dia Tidak Ada Yang Menuh Tidak Ada Yang Menuh Bagaimana Memang Menurut Standar Di ISO Kebetulan SD Muhammadiyah Satu Jember Mulai Tahun 2020 Sudah Mendaftarkan Diri Untuk Standar Manajemen ISO Tetapi Mengapa Di Muhammadiyah Memang Tahap Demi Tahap Kita Sekolah Yang Besar Harus Memberi Contoh Memberi Contoh Atau Mengarahkan Bagaimana Caranya Untuk Pengadministrasian Yang Bagus Karena Salah Satu Sekolah Menjadi Bagus Salah Satunya Pengadministrasian Harus Ini Harus Bagus Jadi Harus Seimbang Karena Apa Kita Mencari Sesuatu Misalkan Mencari Dokumen Dokumen Itu Kalau Kita Sudah Menata Dengan Baik Insya Allah Tidak Sampai Lima Menit Data Itu Akan Terkumpul Atau Ada Langsung Ready Langsung Ready Jadi Kita Tinggung Karena Jemut Sudah Iya Jadi Harus Ditata Dengan Bagus Jadi Ini Sudah Guru-gurunya Alhamdulillah Tadi Ideologinya Sesuat Bagaimana Mengabdi Di Dunia Pendidikan Terus Ini Bedanya Sekolah Muhammadiyah Dengan Sekolah Non Muhammadiyah Itu Dimana Otomatis Sekolah Muhammadiyah Sekolah Islam Jadi Ada Penambahan Materi Materi Yang Tidak Ada Di Sekolah Lain Contohnya Pelajaran Agama Itu Ada Rinci Ada Akidah Kemudian Ada Ibadah Kemudian Ada Tarikh Ada Hafalan Al-Qur'an Itu Yang Pendidikan Agama Kemudian Ada Lagi Kemuhammadiyah Ini Wajib Itu Wajib Dari SD Sampai Perguruan Tinggi Harus 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 Kemuhammadiyah Misalkan Keislaman Juga Iya Islam Juga Juga Ada Bahasa Arab Bunda Bahasa Asing Bahasa Asing Bahasa Inggris Jadi Bisa Disingkat Dengan Ismubaris Ditambah Baris Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Inggris Jadi Ismubar Dulu Kan Ismubar Sekarang Majelis Didas Men Pada Saat Ini Mencanangkan Bahwa Pembelajaran Kemuhammadiyah Ditambah Ris Ris Itu Bahasa Inggris Anak-anak Kita Yang Sekolah Di Muhammadiyah Dipersiarkan Dengan Bahasa Asing Arab Dan Inggris Alhamdulillah Jadi Dikenalkan Bahasa Lebih Mulai Dari SD Terus Hari Ini Pandemi Bagaimana Dengan Sekolah Muhammadiyah Sekolah Lepas Sekolah Lipur Sebenarnya Sangat Sangat Susah Sekali Untuk Memberikan Pembelajaran Tatap Muka Itu Kita Tidak Boleh Dihawatir Iya Tidak Boleh Pemerintah Sudah COVID-19 Ini Muhammadiyah Memutuskan Tidak Boleh Tatap Muka Karena Dikimakan Keselamatan Karena Pencegah Untuk Penyebaran COVID-19 Kalau Tidak Dari Kita Sendiri Bunda Malah Tidak Selesai Jadi Di Muhammadiyah Tetap Sekolah Masuk Dan Pembelajaran Tetapi Dengan Lewat Online Misalkan Kita Online Menggunakan Zoom Ya Dia salah Tak Muka Tapi Secara Secara Kalau Di kota Kota Bagaimana Dengan Yang Di Desa Desa Kalau Di Desa Memang Ada Sekolah Yang Memberikan Materi Juga Sama Ada Zoom Juga Kemudian Ada Beberapa Sekolah Yang Notabene Muridnya Sedikit Mungkin Hanya 10 Pergantian Pergantian Tetap Muka Tetapi Diberi Jarak Satu Satu Hari Masuk Kemudian Hari Ketiga Masuk Tetapi Tidak Semuanya Bergantian Kalau ada Keperluan Yang Menesap Di sekolah Tapi Tidak Tidak Ada Tetap Muka Secara Langsung Tidak Ada Tetap Muka Secara Langsung Karena Ini Juga Program Menteri Kita Merdeka Belajar Pemerintah Tahun 2021 Menghilangkan U Menghilangkan U Jadi Merdeka Berdasarkan Tidak Menghilangkan U Tidak Ada Nanti Ujianya Itu Akan Diubah Menjadi AKM Asesmen Ketuntasan Minimal AKM Asesmen Ketuntasan Minimal Maksudnya Ini Maksudnya Dituntaskan Katanya Minimal Bagaimana Kalau Dulu kan Kelas 6 Ujiannya Kemudian Kelas 3 SMP Kemudian Kelas 3 SMA Atau MA Tetapi Untuk AKM Yang Disampaikan oleh Menteri Bahwa AKM Itu Digunakan Untuk Mutu Sekolah Bunda Untuk Mutu Sekolah Tetapi Pakai Apa namanya Dari Kelas 4 Yang Mau Naik Ke Kelas 5 Awal Itu AKM Dari Kelas 4 Kelas 5 Kemudian Kelas 8 Kemudian Kelas 2 SMA Kelas Belas Yang Diujikan Sebetulnya Hampir Sama Soalnya Tetapi Disitu Pemerintah Menyampaikan Bahwa AKM Itu Satu Tentang Literasi Literasi Dengan Membaca Baca Tentang Membaca Kemudian Yang Kedua Numerik Itu Nomor Nomor Hitung Terus Yang Ketiga Itu Tentang Karakter Budaya Karakter Insyaallah Budaya Ini Sudah Berjalan Mulai Dari TK Bahkan Mulai Lahir Sudah Diberdayakan Itu Ya Ada Literasi Membaca Sesuai Dengan Al-Quran Al-Quran Surat Al-Tutuh Berbunyi Ikro Apa itu Bacalah Jadi Sudah 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 Menentukan Di dalam Al-Quran Surat Al-Quran Untuk Membaca Yang Mudah-mudahan Membaca Sangat penting Sekali Apalagi Kita Menjadi Tahu Membaca Kemudian Kemudian Numerasi Menulis Bukan Numerasi Menghitung Apabila Kita Tidak Bisa Matematika Jelas Ditipu Orang Jadi Membaca Tanpa Bisa Menghitung Langsung Praktek Tapi Zaman Sekarang Sangat Lebih tinggi Lagi Kalau Menggunakan Zoom Ini Kalau Tidak Bisa Membaca Ada Kode Ada Password Jadi Tetap Angka Yang Dibutupkan Tetap Membaca Dan Menghitung Kalau Dulu Zaman Saya Dulu Membaca Menghitung Dan Menulis Dan Menulis Membaca 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 Menulis Dan Menghitung Kelas Satu Dulu Zaman Tahun Tidak Enak Ternyata Itu Ini Ada Alaman Ilmu Untuk Ini Keterampilan Tadi Ikhrok Bawahnya Juga Ada Ikhrok Bismirob Bikallah Zih Holat Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhan Yang Menciptakan Holakol Insan Amin Alat Dia Menciptakan Manusia Dari Segumpal Tanah Ikrok Warah Bukal Akrom Bacalah Dengan Nama Tuhan Yang Maha Mulia Jadi Al-Talam Ada Nama Bilkolam Menulis 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 Alat Tadi Dengan Suku Pendara Jadi Ada Semuanya Yang Kita Aplikasikan Dalam Kehidupan Pendidikan Kita Sudah Disantikan Di Dalam Al-Qur'an Al-Qur'an Surat Jadi Kalau Baca Menulis Anak-anak Belajar Otomatis Sudah Al-Qur'an Yang Di Dalam Al-Qur'an Itu Setiap Mocok Belajar Itu Dapat Pahala Pahala Dari Allah Itulah Sinergi Kita Dari Mata Apa Namanya AKM Ini Juga Mungkin Disinergikan Dengan Ini Mungkin Dunia Tadi Yang Menulis Halus Itu Saya Terkesan Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa Nulis Bagus Bagus Ini Dari Bu Siam Ini Anu Kesan Dan Kesannya Bu Siam Kenapa Seneng Ajar Yang Di Kelas Bawah Bu Siam Matematika Kelas Bawah Begini Karena Saya Mulai Kecil Memang Kita Mengajar Dari Awal Tahun 85 Seneng Sekali Melihat Anak Kecil Kecil Itu Dari Apa Dia Itu Kalau Meringis Bunda Kelihatan Giginya Itu Tambah Seneng Gitu Loh Kemudian Lucu Lucu Apanya Kuala Bagaimana Kaudrat Orang Wanita Satukan Harus Mendidik Kemudian Melahirkan Menyusui Mungkin Kaudrat Wanita Menyusui Menyusui Adaptasi Peralian Dari TNK KSB Menyusui Melahirkan Tapi Karena Kaudrat Yang Kita Milih Memberikan Trans Anak Anak Transformasi Terima Kepada Kepada Anak 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 Kita Jadi Tidak Ada Ini Apa Ya Tidak Ada Rasa Dendam Kesiswa Tidak Jadi Insya Allah Pahala Itu Ya Insya Allah Bidanggara Ibu Syami Awet Mudah Dan Sehat Amin Dengan Kesibukan Tantai Luar Biasa Itu Jadi Bu Syami Saya Terkesan Itu Nulis Itu Ini Walaupun Guru Yang Paling Kelas Bawah SD Kelas Satu Lagi Jadi Luar Biasa Walaupun Ini Bukan Hari Guru November Kemarin 25 November Makan Hari Ini Saya Khusus Karena Wali Murid Ada Hilmi Adiknya Lagi Ke SD Lagi Jadi Murid Busyami Lagi Terus Terus Ini Bu Dengan Terus Menerus Ini Maka Silaturahmi Ini Tetap Tidak Terputus Bahkan Sesuah Sesu SD Muhammad Dia Itu Banyak Putra Putih Dari Sesuah Sesu SD Muhammad Dia Juga Jadi Termas Iya Dari Keluarga Muhammad Dia Dan Aisyah Kesannya Busyami Untuk Anak Kelas Satupun Itu Nyaman Dan Indah Sangat Senang Sekali Tidak Ada Rasa Luar Biasa Menjadikan Anak Itu Bisa Menulis Menulis Kemudian Membaca Itu Di Kelas Perhitung Jadi Itu Paling Dasar Kalau Zaman Dulu Itu Charleston Saya Punya Hadiah Untuk Busyami Ya Iya Pak Guruku Tersahian Guruku Tercinta Tanpamu Apa Jadinya Aku Tak Bisa Baca Tulis Mengerti Banyak Hal Guruku Terima Kasih Terima Terima Kasih Terima Kasih Mudah Mudah Tentang Senang Doanya Kita Semuanya Nanti Yang lain-lain Kita Pas Ini Baru Yang SD Alhamdulillah Kalau Kita Yakin Dan Itu Semuanya Pahala Dari Allah Semua Kegiatan Yang Kita Lakukan Terjakan Laksanakan Alumni Alumni Nibu Guru Siami Bagaimana Ada Yang Pernah Nyambung Ke Sekolah Alhamdulillah Di Sana Itu Walaupun Murid Saya Itu Menjadi Teman Juga Sekitar Tujuh Sesua Ada Sekarang Menjadi Teman Guru Yang Ada Di SD Mohamadiyah Satu Sudah Sudah Yang Senior Semuanya Tidak Membedakan Tidak Membedakan Jadi Sekarang Alumni Ada Yang Mengadid Di SD Mohamadiyah Jadi Alhamdulillah Sepertinya Seperti Sambung Menyambung Jum Ses Berarti Begitu Cintanya Dengan Sekolah Hanya Balik Sekolah Malik Itulah Yang Menjadikan Muhammadiyah Juga Menjadi Besar Jadi Alumni Alumni Siap Mengadid Bukan Semata S Mohamadiyah Besar Ya Ya Karena Itu Semuanya Berkat Usaha Yang Keras Kemudian Sungguh Sungguh Kemudian Kita Selalu Semangat Untuk Mencari Yang Terbaik Bagaimana SD Mohamadiyah Mudah-mudahan Nanti Yang Tadi Ibu Yang 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 Sama Menjadi Terbaik Di Kecamatannya Masing-masing Tidak Takut Disaingi Ya Bersiang Bersiang Bertambah Maju Muhammadiyah Kita Terima kasih Ya Bersiang Ini Mau Ngomber Lagi Tapi Tapi Kita Ya Kapan-kapan Kita Akan Ketemu Kembali Jadi Pemerhati Jembermu Podcast Alhamdulillah Ini Menjadi Apa ya Mudah-mudahan Ada Yang Diambil Hikmahnya Dari Ibu Guru Siam Tetep Eksis Sampai Dengan Hari Ini Bahkan Dipercaya Berbagai Hal Di Bidang Pendidikan Walaupun SD Jangan Dipandang SD Kan Memberikan Sangat Dasar Sekali Sangat Dasar Sekali Di Pendidikan Memberikan Motivasi Sehingga Punya Semangat Untuk Pendidikan Yang Lebih Tinggi Lagi Pemirsa Sekalian Kiranya Cukup Ngobrol Kita Mudah-mudahan Kita Ingin Berlama-lama Ini Tentang Pengalaman Ibu Siam Tapi Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Ketemu Lagi Lain Waktu Mudah-mudahan Ada Waktu Lagi Banyak Umur Dan Sehat Terima Kasih Ini Dari Pengawas Diktaksmen Muhammadiyah SD Sekabupaten Jember Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Untuk Semua SD Di Jember Mudah-mudahan Menjadi Yang Terbaik Semuanya Itu Kita Jalani Dengan Ikhlas Berjuang Kanan Lillah Al-Lillah Al-Lillah Al-Amin Akan Menolong Ya Tadi Terima kasih Pemerhati Pemerintah Sekalian Jember Bukitmu Kurang Lebihnya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Dan Minta maaf Kalau Ada Salah Salah Terimakasih Mudah-mudahan Kita Diberi Panjang Diberi Kesehatan Bisa Ketemu Lagi Lain Waktu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh